Gagal lolos screening, sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Barat batal divaksin COVID-19. Selain batas usia tidak memenuhi syarat, kepala daerah juga alami tekanan darah tinggi hingga memiliki penyakit penyertah. Kabupaten Garut, Tasik Malaya, dan Ciamis mulai mengelar vaksinasi COVID-19 Senin pagi. Penyuntikan vaksin tahap pertama hanya diperuntukkan bagi penjabat forum komunikasi daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Namun tiga bupati gagal mendapatkan vaksin karena tidak memenuhi persyaratan. Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria yang berusia 59 tahun, tidak lolos screening batas usia. Sedangkan Bupati Garut, Rudi Gunawan, belum bisa disuntik vaksin Sinovac karena kadar gula melewati batas maksimal. Jadi karena gulanya, gulanya itu 8, maka 7. Jadi tidak ini? Tidak, sudah dulu satu bulan. Sementara Bupati Tasik Malaya, Adi Sugiyanto juga tidak bisa menerima vaksin karena hipertensi. Bupati sekarang kondisi badannya, tadi-tadi, tapi sudah ke sana, sudah menangkap, bukan, tidak, tidak, tidak. Kondisinya tidak lolos screening, biotensinya tidak bagus, di atas 149. Vaksinasi di wilayah Priangan Timur dilakukan secara bertahap menyusul distribusi vaksin COVID-19 yang diklaim sudah menjangkau puskesmas di wilayah pelosok. Deden Rahadian, Tasik Malaya, Jawa Barat